Hari Valentin atau hari kasih sayang diperingati setiap tahun pada tanggal 14 Februari Saat hari Valentin tiba, seseorang pasti akan memberikan hadiah kepada pasangan, kerabat, atau teman dekat Hadiah tersebut biasanya berupa coklat dengan hiasan yang menawan Bukan hanya dirayakan oleh sepasang pria dan wanita, namun juga orang tua, keanak, atau sebaliknya Setiap yang merasakan cinta dan sayang seakan terhanyut dalam perayaan hari Valentin Siapa sangka ternyata perayaan yang dilakukan atas dasar rasa sayang tersebut dapat pula memberikan bonus berupa kesehatan Tidak hanya kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan mental Merayakan hari Valentin ternyata memiliki dampak positif loh bagi kesehatan Ada beberapa manfaat Merayakan hari Valentin bagi kesehatan tubuh kita dan jiwa kita Yang pertama tentu menjaga komitmen gaya hidup sehat Kebahagiaan dalam merayakan hari Valentin berhubungan erat dengan kesuksesan Dalam melakukan diet sehat dan olahraga rutin Sebuah studi yang melibatkan lebih dari 7.000 orang Menunjukkan bahwa seseorang yang berbahagia 47% lebih bisa menjaga pola makan tinggi sayur dan buah Tidak hanya itu, studi tersebut juga menyebutkan bahwa Rasa bahagia yang tercipta saat hari Valentin Mampu mendorong seseorang untuk lebih giat berolahraga Hingga lebih dari 10 jam setiap minggu Diet sehat dan rutin berolahraga Merupakan kunci dalam menjaga kesehatan dan kebukaran tubuh Inilah satu diantara alasan mengapa orang selalu gembira tampak senantiasa sehat Kegembiraan tentu mencerminkan sebuah kebahagiaan Sementara rasa bahagia adalah salah satu ciri sehat jiwa Ketika seseorang mengalami yang namanya bahagia Tentu mempunyai pikiran yang positif baik terhadap diri maupun orang lain Termasuk merasa nyaman bersama dengan orang lainnya Nah ketika seseorang bisa merasakan yang namanya bahagia Tentu dia terbebas dari stres Jadi orang yang merayakan hari valentin Tidak hanya mendapatkan kebahagiaan tapi juga bisa bebas dari stres Dua menurunkan tingkat stres Seperti yang dijelaskan tadi bahwa rasa bahagia Menunjukkan bahwa seseorang itu terbebas dari stres Perayaan hari valentin dalam bentuk curahan kasih dan sayang pada orang yang tercinta Mampu menanggal stres Dengan ini Kadar radikal bebas di dalam tubuh Bisa ditekan sehingga berbagai penyakit berbahaya Tidak akan terjadi kemudian Tentu stres ini tidak akan terjadi karena selalu merasa bahagia Karena bahagia adalah salah satu ciri sehat jiwa Dimana orang merasa sehat Merasa bugar Dan tentu juga selalu berpikir positif Tiga meningkatkan sistem kekebalan tubuh Sebuah penelitian dilakukan dengan memberikan vaksinasi hip-hop titis B pada 81 orang Hasilnya mereka yang bahagia secara psikis atau kejiwaan Memiliki respon antibody yang jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kurang bahagia Hal itu menunjukkan bahwa perasaan bahagia Mampu memberikan dampak positif bagi kemampuan tubuh Untuk memerangi berbagai kuman dan virus penyebab penyakit Lagi-lagi rasa bahagia bisa membuat seseorang menjadi lebih kebal terhadap penyakit Rasa bahagia ini tentu ya terpipas dari stres Nah ketika stres dan tidak kunjung meredah Justru akan menurunkan kekebalan tubuh Tapi dengan rasa bahagia Dengan merayakan hari Valentin bersama-sama Maka tentu rasa bahagia itu akan dicapai Dan tentu tingkat stresnya juga akan menjadi rendah Empat, menurunkan resiko serangan jantung di kemudian hari Ya perlu diketahui bahwa seseorang yang mengalami stres Tentu akan mempengaruhi kerja jantung Sehingga beban kerja jantung bisa saja meningkat Perasaan bahagia saat merayakan hari Valentin Justru terbukti mampu menurunkan resiko penyakit jantung di masa yang akan datang Hal ini dikarenakan adanya hormon endorfin yang tercipta saat Anda merasa bahagia Sehingga dapat menjaga kesehatan pembuluh darah Termasuk pembuluh darah jantung Ketika kita merayakan hari bahagia Seperti merayakan hari Valentin Maka hormon endorfin akan meningkat tentunya Dan ini akan menimbulkan rasa bahagia Yang justru berpengaruh kepada Kondisi pembuluh darah Dan kestabilan tenkanan darah Sehingga tentu resiko serangan jantung pun Menjadi menurun Lima Wajah menjadi cerah dan terlihat awet muda Tentu rasa bahagia itu membuat Seseorang Semangat Ceria Relaks Dan tentu ini akan mempengaruhi Kondisi fisik maupun kejiwaannya Sehingga bisa saja menjadi terkesan seperti awet muda Karena selalu bugar Awet muda tidak melulu butuh perawatan mahal Hal ini karena bersenang-senang dan berbahagia di hari Valentin Juga akan membuat Anda terlihat tepi awet muda Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Merayakan sesuatu yang membahagiakan dapat menjauhkan diri dari stres Dan menjaga pulau hidup sehat Dua hal ini memberikan pengaruh yang positif dan luar biasa terhadap kesehatan kulit dan kecantikan alami Anda Jadi kalau ingin tetap awet muda tetap cantik Ya mestinya hindari stres Lakukan kegiatan-kegiatan atau acara yang membuat bahagia 6. Lebih panjang umur Taukah Anda bahwa bahagia adalah kunci untuk memiliki umur yang lebih panjang Sebuah study menunjukkan bahwa mereka yang berbahagia memiliki resiko kematian 18% lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak bahagia Para peneliti menduga bahwa perasaan bahagia dapat menciptakan komitmen bagi seseorang Untuk terus menerapkan gaya hidup sehat Sehingga ia juga akan terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat memperpendek umur Tentu rasa bahagia ini yang akan membuat kesehatan fisiknya menjadi baik Kondisi jantungnya normal Sehingga panjang umur itu bisa dicapai Karena dengan bahagia maka kerja jantung juga akan menjadi normal Beda kalau misalnya orang muda sekali merasa stres Kondisi jantung juga akan membuat kesehatan dari penyakit-penyakit-penyakit-penyakit-penyakit-penyakit-penyakit-penyakit-penyakit-penyakit Kondisi jantung juga akan membuat kesehatan dari penyakit-penyakit-penyakit-penyakit-penyakit Terima kasih telah menonton!